Masih bersama saya Mr. Zee bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita Hari ini ya setelah satu minggu penundaan surat panggilan terhadap Fadel Bajideh Terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh Nikita Mirjani Hari ini dijadwalkan bahwa Fadel Bajideh datang dan diperiksa sebagai saksi terlapur Kita akan membacakan terlebih dahulu agar tidak menjadi fitnah Oke langsung saja ke sumbernya Dari CNN Indonesia Fadel Bajideh akan diperiksa soal anak Nikita Mirjani hari ini Jakarta CNN Indonesia Fadel Bajideh dijadwalkan pemeriksaan terkait anak Nikita Mirjani hari ini Jumat 4 Oktober di Polres Metro Jakarta Selatan Hal itu menjadi hasil penjadwalan ulang setelah ia absen dengan alasan sakit pada 27 September lalu Ia bakal dimintai keterangannya sebagai terlapor atas laporan yang diajukan Nikita Mirjani pada Kamis 12 September Dengan dugaan tindak aborsi terhadap anak perempuannya LM Untuk penundaan yang diberikan disitu tertulis tanggal 4 Oktober 2024 Dengan jam yang sama hari Jumat Kata Norma Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Awalnya Nikita sempat menyatakan hendak datang ke Polres Jakarta Selatan Saat Fadel hendak diperiksa pada 27 September 2024 Namun hal itu batal karena Fadel minta ditunda dengan alasan sakit Keputusan penundaan tersebut membuat Nikita Mirjani sebagai pelapor geram Menurutnya Fadel hanya memperlambat proses penyidikan Namanya orang dipanggil polisi Deg-degan kalau gak salah harusnya datang saja Kata Nikita Mirjani pada Jumat 27 September 2024 Bikin lama prosesnya Jangan ulur-ulur waktu Kerjaan orang itu banyak tuturnya Dalam penjadwalan terbaru Nikita Mirjani mengatakan Tidak bakal hadir ke kantor polisi Saat Fadel diperiksa Namun ia memastikan Tetap ada pihak keluarga yang hadir disana Abangku yang datang Karena aku mau liburan Aska kan hari ini ulang tahun Tutur Nikita Mirjani Oh Kamis 3 Oktober Hal tersebut disampaikan Nikita Mirjani Saat melaporkan Rasman Arief Nasution Pengacara Fadel Bajideh ke Polda Metro Jaya Atas dugaan penyebaran data LM yang masih di bawah umur Sejak proses ini bergulir Pada pertengahan September 2024 Polisi dikitnya sudah meminta keterangan dari 13 saksi Yang terdiri dari teman LN Penggemar LN Hingga sahabat yang satu apartemen Dengan anak Nikita Mirjani Nikita Mirjani melaporkan Fadel Ke Polda Metro Jakarta Selatan Atas dugaan melakukan aborsi Kepada LN Laporan Nikita Mirjani atas Fadel Tertuang dalam LPB 2811 Romawi 9 2024 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polres Metro Jaya Dan tercatat pada Kamis 12 September 2024 Oke 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 kita bahas ya teman-teman ya Jadi ketika laporan polisi sudah tercatat Jelas polisi akan menindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan Surat perintah penyelidikan untuk melakukan pencarian ya Pencarian apakah benar tindak pidana yang dilaporkan oleh Nikita Mirjani ini terjadi Apabila ini dilakukan dan penyelidikan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Maka akan ditingkatkan ke proses penyelidikan Proses penyelidikan inilah yang nantinya akan menentukan apakah pihak kepolisian akan menetapkan seseorang sebagai tersangka Ya dengan adanya visum et refertum Saya meyakini bahwa kepolisian telah menentukan siapa sebenarnya tersangkanya Ketika Fadel Bajideh ini nanti dipanggil kemudian dipiksa sebagai saksi Dan ada satu saja katakanlah persetubuhan terhadap Laura Maka pihak kepolisian akan menetapkan Fadel sebagai tersangka Tersangka apa? Ya apa yang bisa dibuktikan Kalau lah itu tersangka persetubuhan terhadap anak di bawah umur Maka kasus itu yang akan berlanjut Kalau nanti di perjalanan ada aborsinya misalnya Kemudian pihak kepolisian memiliki bukti yang cukup Maka akan dikumulasikan ya Antara perbuatan pidana persetubuhan, aborsi dan lain-lain Itu tinggal dikumulasikan Sebab apa? Ini yang rawan ya Yang rawan adalah persetubuhan terhadap anak di bawah umur Apapun yang terjadi ketika anak itu masih di bawah umur Ini adalah kejahatan Kejahatan ini ancaman hukumannya lumayan tinggi ya Maksimal itu 15 tahun Minimal 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah Ini kita perhatikan karena di Indonesia ini sedang ya Sedang darurat ya terkait dengan kasus-kasus semacam ini Yang ada ada persetubuhan terhadap anak di bawah umur Kelecehan seksual terhadap anak di bawah umur Kekerasan ya Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur Kemudian ya lecehan dan sebagainya Begitu banyak kasus yang ada di Indonesia Ini kita sangat perhatikan ya Begitu banyak perangkat-perangkat aparat-aparat yang dibentuk untuk menangani ini Namun masih begitu banyak ya Data kasus ini juga simpang siur ya Antara yang satu dengan yang lain tidak sinkron Ini prihatin ya Prihatin kenapa? Karena kaitannya dengan anak Anak adalah generasi muda Generasi penerus bangsa Dan tentu saja menjadi beban daripada orang tua Yang lebih miris lagi ya Kejadian-kejadian terhadap anak di bawah umur Yang berkait dengan kasus-kasus yang saya sudah sebutkan tadi Banyak dilakukan justru oleh mereka-mereka yang dekat dengan korban Ada orang tua Ada paman Ada guru Ada guru ngaji Ada kiai Di pondok pesantren Ada tukang kembun Ada tukang kantin Dan semakin banyak sekali kasus-kasus semacam ini Padahal ancaman hukumannya cukup tinggi Kenapa mereka tidak takut melakukan itu Semakin waktu berlalu semakin meningkat kasusnya Ini yang menjadi perhatian kita Dan ini sungguh memprihatinkan Indonesia Darurat Anak Demikian